Intro Keluarga Ruben Orsu kembali menjadi sorotan. Belum lama ini, Jagatunia Maya dihebohkan dengan pengakuan seseorang yang diduga karyawan dari perusahaan kuliner Ruben Orsu yang menyebut bahwa gajinya belum dibayar di kolom komentar akun sosial media Jordi Orsu hingga menuai berbagai reaksi dari netizen. Akibat pemerintahan tersebut, reputasi bisnis kuliner ayam itu tercorek. Adik Ruben Orsu itu pun akhirnya menanggapi hal tersebut dengan kepala dingin dan mengaku akan segera menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. Jordi merasa iba saat membaca komentar menuntut gaji di Instagramnya karena masalah perut sehingga dirinya akan memberikan atensi secara penuh. Aku tadi baru dapat responnya, baru dapat laporan. Yang pasti adalah kesian, karena ini kan mengenai perut, makan. Tanggapannya adalah yang pasti menjadi atensi penuh buat aku karena memang beberapa bulan ini seperti yang kalian lihat di media-media banyak perusahaan yang memang melakukan efisiensi gitu ya. Jadi kabarnya pun harus ditelusuri, datangnya dari karyawan aktif kah atau karyawan yang pernah bekerja gitu. Jadi dia menanggapi dengan kepala dingin apalagi mau menutup tahun ini semoga aman-aman semuanya, Indonesia semua tidak ada lagi berita-berita yang kurang baik dan diberikan kesehatan. Ramai tagar pray for gaji karyawan di kolom komentar akun sosmednya membuat Jordi Onsu terkejut serta bingung. Pasalnya, orang yang diduga karyawan dalam meminta haknya itu menyatakan bahwa beredar kabar jika jajaran HRD maupun manajemen mengundurkan diri secara serentak. Namun menurut aktor berusia 29 tahun ini, hal tersebut tidaklah mungkin terjadi karena perusahaannya sudah terdapat manajemen yang mengatur gaji para karyawan. Kalau belum ketemu langsung, rasanya sih nggak mungkin. Karena kan pastinya ada bagian terkait di kantor ya. Ada HRD, kebudi, ada bagian-bagian lain. Maka dari itu nggak bisa kepancing dan nggak mau kepancing dengan satu, dua akun yang sebenarnya kita nggak tahu lah gitu ya tujuannya untuk apa gitu. Pokoknya ini menjadi atensi aku dan segera diselesaikan apalagi ini menyangkut saudara-saudara kita yang banyak juga kehilangan pekerjaan. Semoga juga ini malah menambah peluang untuk bisa menarik karyawan-karyawan lain juga bisa bekerja di tempat kita gitu. Dituntut soal gaji karyawan menjadi ujian yang harus dihadapi kembali oleh keluarga Ruben Onsu. Sebelumnya, Ruben diterpah kemalangan pencurian di salah satu tokoh miliknya. Adanya pelemparan batu di tempat pendidikan milik Sarwenda. Bahkan, bisnis kuliner ayamnya juga sempat mengalami perseteruan terkait merek dagang. Meski diterpah berbagai ujian dan permasalahan, terlebih kabar karyawan yang belum digaji secara penuh kemudian melebar dan viral, Jordi Onsu mengaku akan menangkapinya dengan bijak. Enggak, enggak. Enggak semua benar. Enggak, enggak. Enggak benar kok. Jadi kalau dibaca itu, ah ini, ya biasa lah. Social media. Kita tidak bisa batasi dia mau tulis apa. Karena bukan di platform orang lain juga, di platform media sendiri gitu. Tinggal kita bijak menangkapi dia. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.